Artis Baim Wong mendadak menjadi sorotan warganet baru-baru ini. Hal itu lantaran dirinya mendaftarkan merek Cita Yong Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nama Baim Wong pun menjadi buah bibir warganet dan menuai beragam kecaman. Menanggapi hal tersebut, suami Fowla Fairhofen itu lantas memberikan klarifikasinya. Melalui Instagramnya, Baim menyebut bahwa dirinya tidak mengadang-adang dalam meminta izin Kementerian dan Direktur Utama Sarinah sebelum mendaftarkan Cita Yong Fashion Week. Suami Fowla Fairhofen juga menyebut telah berbicara dengan pentolan remaja SJBD yakni Bonge, JJ, Roy, dan juga Kurma. Melalui engkahan Instagram yang dibagikan pada Senin 25 Juli 2022 itu, Baim menegaskan jika masyarakat bisa bertanya langsung ke pihak-pihak yang bersangkutan. Pembicaraan Baim Wong ke pihak Kementerian dilakukan untuk memindahkan atau merelokasi Cita Yong Fashion Week ke tempat lain yang lebih memadai. Pembicaraan dengan Dirut Sarinah dilakukan untuk mencari tempat berjaga-jaga jika remaja SJBD tadi izinkan untuk menggelar Cita Yong Fashion Week di Dukuh Atas. Alasannya, saat ini kawasan Dukuh Atas selalu ramai oleh orang-orang yang ingin mengasihkan pagelaran mode tersebut hingga dinilai mengganggu. Dengan tegas, Baim Wong mengatakan bahwa aksinya mendaftarkan Cita Yong Fashion Week semata untuk kepentingan bersama bukan demi kepentingan pribadi. Baim Wong menunturkan bahwa semuanya sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Dia membantah jika disebut kalang kabut mencari alasan mendaftarkan Cita Yong Fashion Week ke Kemenkumham. Sebelumnya, Baim Wong diketahui mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Cita Yong Fashion Week pada 20 Juli 2022 melalui perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment. Tanya Baim Wong, influencer Indigo Aditya Nugroho, juga mengajukan permohonan serupa dengan nama yang sama pula. Saat ini, dua pengajuan tersebut masih dalam proses dan pihak Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM akan memutuskan hasilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!